Cie, gue lihat-lihat, lo bahagia banget tuh sejak pecaran sama si Farel, apa jangan-jangan lo suka sama dia? Tau tuh, kalau lo suka mah bilang aja, gak apa-apa kok. Dih, amit-amit gue suka sama orang itu, ngejek ya kalian berdoa ini. Ini, ingat ya, ini semua tuh cuma tantangan, gak lebih. Dan kalian berdua harus tau, kalau hari ini tuh adalah hari terakhir gue pacaran sama dia. What? Emang udah dua minggu? Hah? Kok cepet banget? Ya bagi kalian berdua tuh cepet, soalnya kan gak ngerasain jadi gue. Ya udah sih, kalau emang waktunya udah sampe, ya lo tinggal putusin aja ntar, habis pulang sekolah. Tapi Angel, lo gak suka beneran kan sama dia? Ya kali kan, selera geng kita seperti itu? Dih, ya enggak lah, yang kemarin mah cuma acting doang. Ya, biar gak ada yang curiga. Ya kali kan, selera gue kayak si Farel yang mukanya kayak kambing belum mandi itu. Kurang ajar. Emm, ada apa? Tumpin lo ajak gue kesini. Nostalgia, pas gue nembak lo disini. Anjir, ini cowok pede banget. Huh, sabar Angel, sabar. Sekarang, lo tinggal ngomong putus aja. Setelah itu, beban lo akan hilang. Lo dari mana sih? Lambat banget. Lihat noh, si Farel bucin lagi. Pasti sekarang, Angel mau mutusin si Farel. Ditanya malah bengong. Lama-lama. Bus, pulang aja lah kalian berdua ini kalau mau ribut. Iya, iya, gue diam. Hmm, Farel, kita putus aja ya. Hah? Putus? Apa itu putus? Nggak ada di kamusku kata putus. Ya gue mau kita putus. Putus? Kamu kenapa? Apa ada yang salah dari aku? Apa aku buat kesalahan sampai-sampai kata putus itu bisa keluar dari mulut kamu? Anjay, aku kamu nggak tuh? Pst, diam. Kesalahan yang mana? Coba bilang, biar aku perbaiki. Atau mungkin, dari cara aku bicara? Atau mungkin, cara aku tertawa? Berlama-lama kemudian. Apa kamu bosan? Atau? Iya, gue bosan. Pokoknya, gue mau hari ini, jam ini, detik ini, kita putus. Gue tuh udah punya pacar baru, yang lebih baik, yang lebih putih, yang lebih tinggi, yang lebih cool, dan yang paling penting, yang lebih ganteng. Bohong! Itu semua bohong! Lah, anak itu pake masuk-masuk segala lagi. Angel bohong kalau dia udah punya pacar baru. Gue tadi lihat mereka tuh ngegosip, kalau selama ini, dia itu macarin farel cuma karena tantangan dari temen-temennya. Dan tantangan itu harus dijalankan selama dua minggu. Dan sekarang, waktu terakhirnya, makanya dia minta putus. Heh, lo jangan asal ngomong gitu dong. Eh, eh, nggak mau ngaku ya. Nih videonya, kalau nggak percaya. Dih, ya nggak lah. Yang kemarin mah cuma acting doang. Ya, biar nggak ada yang curiga. Ya kali kan, si lera gue kayak si farel yang mukanya kayak kambing belum mandi itu. Ken, lo nggak apa-apa kan? Eh, farel guys, yuk, yuk, kesana. Jadi, semua ini cuma tantangan. Yaudah, makasih banyak ya, atas waktu lo kemarin. Dan, makasih banyak juga udah pernah sayang dan suka sama gue. Ya walaupun cuma bohongan, gue duluan ya. Eh, Rell, lo mau kemana? Heh, lo punya hati nggak sih? Lo tau kan, rasanya sakit hati. Kalau mau cari gara-gara tuh sini, maju sama gue. Lo udah puas kan? Liat nge, masih sempat-sempatnya tuh dia berterima kasih. Padahal, hatinya lo udah hancurin. Ingat ya, karena itu ada. Seenaknya banget mainin hati orang. Lo punya otak nggak sih? Apa gue harus cariin pendonor otak? He, janda pirang. Awas aja ya. Kalau masih macam-macam sama besti gue, gue jodohin kalian bertiga sama orang gila. Udah-udah, yuk cabut yuk. Rell, lo mau kemana? Tunggu kita. Dih, sok berani banget tuh saya, geng. Tapi gue udah puas banget sih ngeliatnya. Hebat juga loh, Angel. Maafin gue ya. Tapi, ini gue lakuin emang cuma sebatas tantangan doang. Tapi yang kemarin-kemarin, gue lakuinnya pake hati juga kok. Gue cuman nggak mau ngaku ke temen-temen gue. Soalnya gue malu. He, kok lo diem aja sih? Lo takut sama mereka? Hah? Takut? Ngapain gue takut? Gue emang nggak pernah takut. Jadi gimana? Tentangannya udah selesai kan? Jadi, lo akan jajanin gue kan selama sebulan? Yoi, siap mah kalau soal itu. Yaudah yuk cabut. Mendung juga nih gue lihat. Rauh, tunggu! Angel! Kok lo tega banget sih sama gue? Padahal, gue udah ngorbanin semuanya demi lo. Gue beli data cuma buat lo. Gue rela-relain nggak jajan di sekolah cuma buat bisa jalan sama lo. Gue rela-relain mendi lima kali sehari cuma buat lo. Gue rela-relain juga bangun pagi ke sekolah cuma buat lo. Terus, lo seenaknya bilang ini cuma sekedar tantangan. Emang gue kurang baik ya? Rel, udah-udah! Ya kalau kayak kita mah lo lumayan jahat, Rel. Tapi kalau kayak Angel, lo tuh baik banget. Ustah! Lagi serius lo ini? Udah, Rel. Nggak apa-apa. Biar di atas aja yang balas. Gue tau kok sekarang perasaan lo gimana. Iya, Rel. Namanya juga kehidupan. Pasti bakalan ada yang datang dan pergi. Udah lah, Rel. Kan ada kita semua. Lo nggak boleh galauin si janda pirang itu. Ntar, dia pede lagi. Kalau lo galauin dia. Ntar dia seneng lho. Dia aja seneng-seneng. Masa lo nangis sih? Ih, Lis. Itu bukannya Bang Farel ya? Di sana. Iya. Ngapain tuh? Kok kayak sujud? Emang ada ya? Orang salat hujan-hujanan di tengah jalanan kayak gitu. Bang Farel! Ngapain di situ? Bang! Hah? Lisa? Hayo lo, ada si Lisa. Ntar kalau dia lihat lo nangis gimana, Tuch? Bisa-bisa dilaporin lo. Ya juga ya. Bisa-bisa dia laporin gue kayak mamak gue. Sudah itu diejek abis-abisan. Gak mau ah? Air mataku berhentilah dulu. Ntar kita lanjut lagi. Gue bakalan berusaha ikhlasin kok. Terima kasih banyak ya, Ges. Udah nyemangatin gue. Harus dong. Udah-udah. Pokoknya, lo harus tetap tampil happy kiyawa. Paral yang kami kenal mah. Gak pernah galau kayak gini. Kesana ya, Pangirang. Ges! Eh, eh. Yang nyuruh kalian berdua kesini tuh siapa? Si Lisa. Ya kuliah tabang mandi hujan. Jadi, Lisa mau juga lah. Daripada berteduh mulu, Gak reda-reda juga hujannya. Ya terus? Kalau kau dimarahin mama gimana? Lantar kan dimarahin dua-dua. Jadi ya, Gak apa-apa. Emang iya? Iya. Eh, Kulihat tadi abang kayak salat disini sujud-sujud. Abang ngapain kayak gitu? Mana ada sujud-sujud? Orang abangmu nangis. Astaga. Emang bego si Fanny ini. Harus dikasih makan batu kayaknya. Hah? Nangis? Seorang bang farel nangis? Tumben? Tau tulis abangmu, cengeng. Masa cuma dilempar pesawat-pesawat kertas doang nangis? Hah? Emang rada gila ya abang ini? Kok kayak gitu doang nangis? Biasanya kalau dipukulin mama aja gak nangis. Masa kayak gitu doang nangis? Ah, biarin. Bodo amat. Yaudah yuk, guys. Pulang. Udah basah kuyuk nih. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Lies. Rael. Mana kau nak? Mau tarawin nih? Iya, Mak. Udah siap kan semua? Siap. Mak, Lisa bareng kawan-kawan Lisa ya, Mak? Gak boleh. Bareng sama mama aja. Jalan kaki. Sama bang farel. Sama bapakmu. Ntar kalau kau sama temanmu, ntar kau belok lagi. Kayak warung. Gak sholat. Iya, deh. Lah, kok aku lihat dari tadi? Kok diem aja, Bang? Gak biasanya kayak gini. Lagi mikirin apaan? Mikirin utang. Iya, lagi mikirin utangmu tuh di warung Pak Wedi. Hush, gak boleh ngegosip. Eleh, kayak gak pernah ngegosip aja mama ini. Kau ada hal itu kerjanya 24 jam. Farel! Ampun, ma. Ampun, Farel salah ngomong. Eh, Bang. Tau kan? Si Tante Sembang yang di depan ini pindah rumah loh dia. Emang iya? Gara-gara? Ya, aku denger-dengar sih mamaknya sama bapaknya kelahi. Jadi, dia sama mamaknya pindah. Gak tau kemana. Terus, kemana dia? Ya, gak tau. Intinya sih, rumah itu udah gak ada penghuninya. Wah, ya bagus deh. Abang juga gak mau lagi liat muka orang itu. Hah? Kok ada lain? Bukannya dulu abang suka ya sama Tante Sembang itu? Ya kan dulu, bukan sekarang. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Abangku sekarang udah tobat mencintai orang yang salah. Wah. Udah-udah. Ah, yuk. Keburu telat nih. Alhamdulillah. Berlama-lama kemudian. Yuk, pulang. Gak mau eh. Abang aja belum pulang. Ya kan dia mau tarwi 20 sama bapakmu. Tarwi 20? Bisa juga mau. Ya terus, mau sama siapa kau di sini? Orang kita semua udah mau pulang. Iya sama kawan-kawanku. Nih, ada si Susan. Terus di dalam ada si Pangeran. Ada si Ariel. Ada Bang Farel. Pokoknya banyak deh kawanku. Yaudah. Masuk Gih. Udah mulai tuh. Oke. Ayo Bang, ayo. Lagi banyak lagi Bang. Gus, suaramu kecilin. Ntar orang di dalam tau lagi kalau kita gak sholat. Allah, ga'alkan. Oh, jadi gitu kerjaan kalian berdua. Alasannya mau tarwi 20. Eh, malaman petasan. Emang kalian gak tau mamamu ini siapa? Ampun, ma'ampun. Liza gak bakal pulangnya lagi. Farel juga, ma'ampun. Farel udah dipukul dua kali loh, ma'. Saur, 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 ayo kita saur. Bapak-bapak, ibu-ibu, yuk kita bangun saur. Misalnya kita akan berpuasa. Berpuasa kita akan dapat salah. Tidak berpuasa akan dapatkan dosa. Saur, 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 ayo kita saur. Please, pimpin doa. Bismillahirrohmanirrohim Nawaitus taumagodin Anadaifar disyahriromadona Hadis sanatilillahi ta'ala Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari keluarga tiga sepupu Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat ya, guys, puasanya. Jangan bolong-bolong. Semangat, guys. Jangan sembunyi-sembunyi minumnya. Dosa loh, dilihat Tuhan. Semangat juga, tarawennya. Jangan malah main petasan kayak si Lisa. Ntar dimarahin loh sama mamakmu. Hahaha Jangan minta maaf